Halo assalamualaikum semuanya kembali lagi di pojok ceindai Nah kali ini pojok ceindai mau bikin ide jajanan yang lagi viral Ini modalnya dikit tapi untungnya melejit Buat kalian yang mau tau cara bikinnya kayak gimana Yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya Pertama disini aku udah siapin terong ungu Ini aku pake setengah kilo harganya 6.000 rupiah Aku lokasi di Ciudai Bandung ya Setelah itu kita cuci bersih dulu terongnya Kalau udah tinggal kita potong-potong aja Disini aku mau potong sekitar 2 ruas jari sebesar ini Potong-potong sampai semuanya selesai Setelah itu siapkan sumpit Tapi kalau gak ada disini aku pake capitan kayak gini Ini fungsinya biar nahan si terongnya Biar gak kepotong sampai ujung Jadi kita potong gak sampai bawah ya kayak gitu Seperti ini Kalau udah siapkan wadah Lalu kita masukin terong yang sudah kita potong-potong tadi ke dalam wadah Kalau udah kita masukin air Ini air biasa air putih Ini kita rendam selama 20 menit Masukkan juga 1 sendok garam Seperti ini ya Diamkan aja selama 20 menit Nah jadi sambil nunggu terongnya direndam Kita bakalan bikin dulu tepung bumbu untuk bahan pencelupnya Disini aku pake 250 gram tepung terigu Serta 50 gram tepung majena Masukkan juga 1 sendok makan kaldu ayam 1 sendok makan gula pasir 1.4 sendok makan merica bubuk Serta 1.4 sendok makan baking powder Setelah itu kita aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata Nah oke jadi kalau udah siapin wadah yang lain Setelah itu ambil seperempat bagian dari tepung Nah jadi yang seperempat bagian ini Kita tambahin air sebanyak 150 ml Ini kita bakalan bikin adonan basah Tinggal kita aduk aja sampai semuanya benar-benar tercampur rata Nah jadi setelah 20 menit kita rendam terongnya Ini langsung aja kita ambil terongnya Tapi cara ngambilnya sambil diperes kayak gini ya Biar kandungan air dalam terong tuh bisa merkurang Setelah itu langsung aja kita masukin ke dalam adonan tepung kering Pastikan terongnya benar-benar tertutup sama adonan keringnya ya Kalau udah kita masukin ke dalam adonan tepung basah Lalu ke dalam adonan tepung kering lagi Setelah itu bisa langsung kita masak di dalam minyak panas Ini sambil agak ditekan kayak gini ya Goreng sampai warnanya kekuningan dan teksturnya menjadi crispy ya Nah oke jadi langsung aja kita bakalan bikin sausnya Disini aku pakai 5 sendok makan saus sambal 3 sendok makan saus tomat 3 sendok makan saus barbecue Serta 2 sendok makan kecam manis Kalau udah kita masukin air sebanyak 150 ml Aduk sampai semuanya rata ya Jadi ini api kompornya kecil aja Ini rasa asin sama rasa manisnya udah pas banget Kalau mau lebih pedas ini bisa kita tambahin bubuk cabai sebanyak 1 sendok makan Kalau udah tinggal kita aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata Nah oke jadi kalau udah kayak gini bisa langsung kita kemas Disini aku pakai styrofoam Ini alasnya udah aku pakaiin plastik biar makanannya gak langsung nempel ke styrofoamnya ya Kalau udah tinggal kita kasih topping saus yang tadi kita udah buat Dan ini tuh rasanya benar-benar enak banget Oh ya jadi ini di atasnya bisa kita tambahin wijen Kayak gini ya Nah jadi tampilannya biar lebih cantik gitu ya Oke dan ini tuh rasanya benar-benar enak banget Ini kriuk Ini gak ada rasa terong-terongnya gitu Buat kalian yang gak suka terong Aku yakin kalau kayak gini cara masaknya kalian bakalan suka Dan ini tuh enak banget Crispy juga Tuh kan ini dalamnya kompong Pokoknya wajib banget kalian cobain resep ini Oke kalau gitu cukup sekian pada aku kali ini Semoga bermanfaatan, menginspirasi Jangan lupa tonton video yang lainnya dari Pojokce Indai Dadah bye bye